Halo, selamat datang kembali di channel saya Di video kali ini, saya mau membahas semua koleksi Torybirds saya di tahun 2020 ini Jadi saya mengenal brand Torybirds itu di awal tahun 2020 Oke, saya mulai dari yang paling kecil Ini ada Fleming Soft Wallet Cross Body in Tiramisu Jadi ini tas paling kecil dari Torybirds yang saya punya Jadi ini warnanya, warna tiramisu Ini bagian atasnya, untuk lebih detailnya ada di video lainnya Ini talinya nggak bisa dilepas Bagian belakang juga tidak ada pocket apapun Di sini ada logo Torybirds Ini aksesoris tasselnya bagus banget Dan untuk strapnya ini, kalau yang autentik kita gulung-gulung seperti ini, dia tidak akan kusut Jadi strapnya kombinasi dengan leather Leather di bagian pundak Kita lihat dalamnya Jadi dalamnya di magnet aja, kayak gini Jadi ada satu kompatmen di depan Satu bagian seleting Ini ada tempat-tempat kartu Dan ada satu kompatmen lagi di bagian belakang Ini warnanya bagus banget Memang favorit banget, tiramisu ini Oke, jadi inilah tas World Cross Body dari Torybirds Tas paling kecil dari Torybirds yang saya punya Oke, berikutnya Berikutnya saya punya Kira Saffron Wallet on Chain Atau Clutch Bag Ini dari dekat Pattern Kira Saffron ini bagus banget Dan ini strapnya aku ganti Aku pakai strap tas Michael Kors aku Yang panjang Karena dia dapat strapnya itu yang pendek Jadi belakangnya ada One small pocket Jadi Talinya kita bisa bebas ganti Dengan tali apapun Kalau mau jadi clutch bag Tinggal dilepas aja talinya Ya ini kalau mau jadi clutch bag Ini untuk panjangnya Itu pas ya menurut saya Kalau untuk jadi tas clutch bag ini Dan bisa membuat tempat panjang juga Kita lihat dalamnya Ini magnet aja kayak gini Terus saya paling suka tuh ada penyimpanannya disini nih Jadi untuk menyimpan barang-barang yang penting Kita bisa di dalam sini Untuk travel kita bisa simpen Passport kita Nah ini untuk talinya Dalemnya gak ada sekat apa-apa Ini untuk talinya juga bagus Dia gold chain Kombinasi dengan leather Ya saya coba pasangkan dulu Talinya Nah jadi panjang talinya cuman segini ya Ini untuk detil tasnya Juga ada di video lainnya ya guys Yang ketiga Aku punya Flaming soft Clutch bag In black color Ini tasnya ringan banget Jadi dia lebih ringan Daripada kira saffron yang tadi Tapi kira saffron yang tadi Juga tetep ringan Cuman ini lebih ringan lagi Jadi belakangnya juga gak ada pocket apapun Bagian bawahnya Ini bukanya ditekan Teman-teman jangan lupa ya Kalau untuk menyimpan tas-tas seperti ini Dengan lampskin harus di Selipin kertas atau Something Nah untuk authentic Clutch bagnya sama ya Di bagian tengah ini berwarna putih Bagian dalamnya tidak ada sekata apa-apa Ada satu bagian slating Ini lebih roomy dibandingkan kira saffron Clutch yang tadi Yang berikutnya Aku punya Nah ini tas Favorit Saya dan teman-teman Apalagi warnanya juga tiramisu Jadi flaming soft Yang small Bagian belakangnya Tidak ada pocket apapun Kalau menurut saya Kalau ada pocket Lebih Perfect lagi tas ini Strapnya Kombinasi leather Bukanya ditekan Ya di dalamnya ini masih ada kertas-kertas Jadi saya tidak pernah buang kertas-kertas yang ada di dalam ini Soalnya Kalau kita tidak pakai kertas ini Nanti tasnya Shapenya akan berubah Jadi Harus Diselipin kertas-kertas Atau Kaos atau kain juga boleh Ini yang authentic Tengahnya warna putih Ya ini bagian bawahnya Ya ini bagian bawahnya Jadi kalau simpannya tidak dikasih sesuatu di dalamnya pasti dia akan berubah bentuknya gitu Bukan berarti rusak tapi kan jadi jelek ya bentuknya jadi berubah Yang berikutnya aku ada masih dari flaming soft Ini yang medium size in black Jadi dua warna ini yang paling favorit Black dan tiramisu Kombinasi dengan gold hardware Bagian belakang Bagian belakang Kedua tas ini juga sudah Pernah saya review dan ada detailnya di video lainnya Ini perbedaan Besarnya Maksud saya lebarnya Dan ini perbedaan Ketebalannya Sebenarnya untuk ketebalannya Tidak terlalu Beda jauh ya Menurut saya Dua size ini sama-sama oke Kalau dilihat begini lebarnya Tidak beda ya Oke kita lihat dalamnya Tetap masih ada selipan-selipan kertas seperti ini Untuk menjaga Bentuk dari tasnya ini Supaya tidak berubah Terus kalau teman-teman Mendapatkan tas yang lecek seperti ini Itu wajar kok Karena dia Asli dari lam skin Untuk atasnya Tetap berwarna putih Nah saya mau mengingatkan lagi Untuk Di bagian strap Di bagian gold chain ini Kalau dililit-lilit seperti ini Dia yang autentik tidak akan kusut Selanjutnya Selanjutnya Saya ada Keramix materials In grey heron Ini saya paling suka dengan gold chainnya ini Bener-bener Bagus kualitasnya Dan terlihat mewah Kesan mewahnya tuh Langsung beda banget Kalau ada gold chain ini Ini gold chainnya gak Terlalu berat Cukup ringan Tasnya juga cukup ringan Jadi kayak gini Grand leather Untuk sampingnya Kombinasi dengan Bahan sweat Belakangnya ada Back pocket Ini muat untuk handphone Jadi tas ini memiliki 3 bahan Grand leather Smooth leather Sweat Tagnya juga masih ada Jadi tas ini belum pernah saya pakai Sama sekali Ini tagnya Soalnya saya juga belum bisa kemana-mana Di masa pandemi ini Saya suka cara bukanya itu diputar Kayak gini Tuh Ada strap panjangnya juga Ini dalamnya juga pernah saya bahas dan review di video lainnya Ini dalamnya persis banget sama LV Matisse Jadi ini pasti kalau buat nyimpen barang kita buat ngambil barang itu gampang banget dan rumi banget Ya inilah Keramix material in grey Ini saya Warna Warnanya cantik banget Untuk strapnya Bisa di adjust Bahannya juga lembut Oke Oke berikutnya Oke berikutnya Saya ada Dari Flaming Soft Dari Flaming Soft juga Flaming Soft Top Handle Ini yang terbaru Untuk model top handle Untuk model top handle nya juga cantik Kelihatan elegan Bukanya masih sama ditekan Dan masih sama Ini selipan 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 kertasnya juga tidak saya keluarkan Ada long strapnya Untuk strapnya Ya ini dalamnya Untuk strapnya Dia kombinasi dengan gold chain Ini kombinasinya bagus banget Bisa di adjust Jadi tas ini cocok banget Untuk acara formal Atau Ataupun casual Juga bisa Menurut saya Jadi tergantung kita Cara memakainya saja Ini handle nya bisa diturunkan Sedikit Ya jadinya inilah Flaming Soft Top Handle Dan yang berikutnya Aku ada Kira Chevron In New E4 Ini sebenarnya warnanya Cakep banget aslinya Tidak seputih di kamera ya guys Aslinya itu Off white gitu Jadi kalau di kamera Keliatannya putih banget Ini saya suka banget sama warnanya Dan menurut saya ini kalau kotor kita tinggal lap aja ya Kalau menurut saya ini gampang sih di lapnya Bagian bawahnya Nah bukanya juga cuma magnet aja Kayak gini Nah ini bagian dalamnya Tetep masih ada selipan-selipan kertas Jadi ini tasnya lebih tinggi Sekitar 2 cm dibandingkan Flaming Soft Untuk lebar kurang lebih hampir sama dengan Flaming Soft nya Aku ada bikin video perbandingannya Boleh di cek di video lainnya Nah ini Ini tas paling besar Yang saya punya dari brand Toribirds untuk saat ini Ya bisa di adjust Jadi bisa sling bag atau shoulder bag Ya seperti ini Kalau dibilang besar-besar banget juga enggak ya tasnya ya Menurut saya ini masih standar ukurannya Nah jadi ini untuk Patternnya saya suka banget Nah kalau menurut saya ini gampang ya Untuk dilap kalau misalkan kotor Mungkin bisa pakai Pembersih khusus tas Jadi Enggak perlu khawatir kalau pakai tas warna seperti ini Ya jadi inilah koleksi saya Dari brand Toribirds Ada Ada Kira Saffron New E4 Soft Flaming Top Handle Ada Soft Flaming Shoulder Bag In Medium Size Dan ini Kira Mixed Materials Gray Hair On Ada juga Soft Flaming Small In Tiramisu Soft Flaming Clutch Bag Kira Saffron Clutch Bag Atau Wallet On Chain Dan yang terakhir ini Soft Flaming Wallet Cross Body In Tiramisu Ups Oke jadi inilah Semua koleksi-koleksi saya Dari Toribirds Semoga kedepannya saya bisa membeli tas Dari Toribirds lagi Brand yang Menjadi favorit saya untuk saat ini Ya sekian dulu untuk video hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe See you on my next video Bye bye